Keempat, update kasus pelaporan saudara RS atau terlapornya terkait atas dugaan tindak bidana ujaran kebencian beserta berita bohong. Rekan-rekan perlu kami jelaskan terkait pertanyaan rekan-rekan terhadap perkara tersebut, Baris Kirim Polri telah meminta keterangan kepada saksi dan kemudian ahli terkait kasus tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dalam rangka undangan klarifikasi. Saya tekankan lagi pemanggilan dalam rangka undangan klarifikasi terhadap saudara RS. Tentunya terkait hal tersebut secara teknis, secara progres tentu penyidik yang memiliki timeline dan kami menyampaikan di sini bahwa prosesnya masih terus bersinambungan atau secara simultan berlanjut. Kelima, terkait penanganan pelanggaran tindak bidana pemilu oleh Gakumdu, operasi OMB ini. Data penyidikan tindak bidana pemilu yang diteruskan dari bawah selu ya, itu sebanyak 78 dengan rincian 25 dilakukan penyidikan, 13 SP3. Kemudian 40 sudah tahap 2 dengan hasil penuntutan atau putusan sebanyak 38 yang diterima oleh Sentra Gakumdu, penyidik Polri. 14 sudah di tahap sidang, 23 status berada di pengadilan negeri dan 1 status di pengadilan tinggi. Ini secara nasional. Terima kasih telah menonton!